Selamat sore pemirsa, saya sekarang berada di tempatnya Bapak Tuhu. Saya Ryo Saputra, sekarang berada di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Berbes. Ini tempatnya Bapak Tuhu, seorang petani jahe. Nah ini Bapak Tuhu. Dia sekarang lagi menyemprot. Ini tanaman usia sekitar dua bulan, dua puluh hari. Terlihat sangat subur, sangat hijau-hijau, super sekali. Tanaman jahe dengan sistem vertikultur, memakai polybag. Ini benar-benar pure organik, karena disemprot juga tanpa unsur kimia. Cuma mengandalkan dari ramuan-ramuan tradisional, yaitu pupuk kompos. Selamat sore Bapak Tuhu. Selamat sore. Terima kasih Pak Ryo, saya dari Desa Larangan, nama saya Tuhu Hartono, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Berbes. Saya ingin mengenalkan bahwa ini tanaman jahe, sistem organik. Yang saya tanam adalah jahe golongan helina 1, yang bisa membuat secara budidaya organik, terus posisinya pakenya polybag. Jadi tanaman ini tanaman vertikultur, bisa memanfaatkan tanah yang tadinya pekarangan yang tidak digunakan, bisa digunakan dan bermanfaat untuk ibu-ibu rumah tangga. Dan sangat berpotensi sekali untuk membudi jahe ini, dengan adanya ini, biaya rumah tangga kita, biaya anak-anak sekolah kita ini bisa terpenuhi. Itulah sekilas info dari jahe saya, ini tanaman jahe saya mengandalkan organik, tidak boleh tercampurkan sama kimia sama sekali. Supaya ke depan jahe kita berpotensi untuk kesehatan di tubuh-tubuh kita. Itulah sekelumik dari cerita organik saya, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada siapapun. Berapa polybag untuk desa larangan, kecamatan larangan ini sekitar ada berapa polybag? Kurang lebihnya saya menanam sekitar 24.000 polybag, dan sekarang sudah menjadi kelopok tani, kurang lebihnya sekitar 48 orang yang sudah mau bergabung. Mudah-mudahan dari pemerintah mau menindaklanjuti tentang jahe-jahe ini, tentang orang-orang seperti kita, supaya adalah tunjangan-tunjangan dari pemerintah untuk melihat ke bawah, melihat temuan-temuan kita dari bawah. Minimalnya tahun depan berapa ton per bulan untuk kelompok tani yang panen itu? Minimalnya saya usahakan kemungkinan lebih dari 100 ton. Per bulan? Iya, per bulan Pak. Terima kasih. Ya itulah penuturan dari Bapak Towo. Ya rekan-rekan lihat sendiri, ini dititik istilahnya di tempatnya Bapak Towo. Kalau yang di sini sekitar 3.000 polybag, dan di tempat-tempat lain, dan tersebar di tempat-tempat lain, bisa dilihat sendiri. Trenasenya juga sangat bagus. Perawatannya sangat mudah, cukup menyempatkan waktunya pagi sampai sore, pagi dan sore, cukup 2 jam. Pagi satu jam, sore satu jam. Ini sangat mengasihkan. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya, Ryo Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.